akan terjadi gerhana matahari apal terjadinya gerhana sudah diprediksi dengan tepat karena ciptaan Allah itu eksat pasti gak ada matahari membatah bulan membatah gak ada semuanya tunduk kepada Allah mereka sadar lillahi ma bis sama wa'i wal ar semuanya dalam ayat yang lain dikatakan sujud kecuali manusia kita sesungguhnya orang-orang yang beriman pada ayat dan kami izazul kirun bihan apa yang diingatkan dia dengan ayat-ayat Allah itu harus dia tunduk dan langsung sujud kita bersabiru dan bertasbiru dan bertasbiru pada Allah s.w.t kata Allah s.w.t wahum layas dan kirun mereka tidak sombong mereka tidak sombong jadi berkasih kita itu menunjukkan bahwa kita tidak sombong dan memang tidak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan apa kita juga manusia ini diciptakan oleh Allah tapi kita banyak hal dalam diri kita ini yang kita tidak kuasa dalam diri kita ada khusus apa pernah kita mengatur usus kita makan sedang sembarang masuk ke dalam buruk kita lalu makanan itu yang mana yang buruk mana yang bisa dimaksudkan untuk jadi tubuh kita mana yang dibuang itu semuanya kekuasaan Allah s.w.t kita tidak kuasa sehingga apabila Allah s.w.t melepaskan kita barang satu detik atau dua detik urus dirimu sendiri pasti kita tidak akan mampu mengurusnya makanya Rasulullah selalu berdoa Allahumma rahmataka arjuh bala dakilnila nafsi barakatakain wa'asminhi sa'anikullahu la'ala ilaha ya Allah hanya rahmatmu yang ku harap falatakilni jangan serahkan aku pada diriku sendiri walaupun sekejap matapun karena aku tidak sanggup ya Allah bahasa Allah bersyukur seperti itu maka kita pun tidak akan mungkin lepas dari Allah s.w.t Allah s.w.t tidak mungkin bisa lepas dari Allah s.w.t karena itu dalam ayat kursi itu disebutkan Allah tidak tidur tidak ngantuk kalau sampai tidur ngantuk hancur semua seperti sekarang yang itu pola edar antar posisi bulan matahari itu tidak tidak sebagaimana biasanya sehingga sekarang ini posisi bulan matahari terlindungi oleh Allah s.w.t mungkin ada kadang-kadang na'at total yang sejarahnya ini semuanya diatur oleh Allah s.w.t insya'Allah innalahu malekadami wa s.w.t ala nabi ya ayam razinah manu s.w.t alih wa s.w.t alimu taslimah Allahumma ufirlana sunuhu banah Allahumma ufirlana sunuhu banah Allahumma ufirlana sunuhu banah wa kafirahna sayyatina wa tawarthana ma'ala abrah ayam razinah